Mengakhiri libur panjang tahun baru rongiwurong puluh sekitar sebu warga manfaatakan waktu kanggu gawe KTP elektronik ning kantor distub capil kuningan. Antrian kian didominasi ning generasi millennial sing wis ngelaku akan perekaman lan ngolihna surat keterangan sementara sedurung nge. Dewi kengolihna informasi si media sosial dinas kian, bakau wis tersedia belangko KTP elektronik ning awal rongiwurong puluh. Zulkifli kepala distub capil kuningan ngejelasakan belangko EKTP ning akhir tahun rongiwur sangalas kesedia telung nge wubua. Sing jumlah kuan wis kecetak sewu longatus KTP sampai nyisakan sewu rongatus belangko kosong ning awal tahun. Kantor kian dueni enam mesin cetak bari kapasitas telung ngatus printout inggal mesine. Ning sedina distub capil kuningan mampu ngecetak sekitar sewu lima ngatus per dinae. Sing antrian dinaka miskien, KB Belangko dipastiakan kanggo. Kenang antrian wis ngelebihi sewu wong sampai jam 10.00. Sejeni permohonan KTP Anyar sebagian celik pemohon anak gedik singa cetak ulang KTP bagi alasan kartu ilang atau warusat. Antrian warga kuningan peminat EKTP terjadi sampai jam 14.00. Distub capil nginformasi akan pihak kewis ngerekam namewo uong pemesan KTP sing generasi milenial ning ahiro ngewusang alas. Bari jumlah kian, Belangko EKTP masih ngalami kekuranganan gelise bakal dipesan maning melalui kementerian dalam negeri. Kanggo warga sing durung kebagian pencetakan bakal dipaiwuru segelise sawise kiriman Belangko Tekasin Jakarta. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan Terima kasih telah menonton!